Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan tema pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Perikop 172, halaman 152. Karena tidak terlalu banyak ayat-ayatnya, mari kita membacanya bersama-sama secara serentak. Perikop ini adalah gabungan dari Injil Matius 21, 23 sampai 27. Injil Markus 11, ayat 27 sampai 33. Injil Lukas 20, ayat 1 sampai 8. Mari kita membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. 3, 2, 1. Pada suatu hari, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Lalu Yesus masuk ke Baid Allah. Berjalan di halaman Baid Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, Yesus mengajar orang banyak di Baid Allah dan memberitakan Injil. Datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi dan ahli-ahli Taurat kepadanya dan bertanya. Katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita. Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempar di kita dengan batu. Kita takut kepada orang banyak sebab semua orang yakin Dan menganggap Yohanes ini betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu dari mana baptisan itu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, Jikalau demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Mari kita berdoa. Bapak kami di surga, kami datang pertama-tama mengucap terima kasih Karena engkau adalah pencipta kami Bahkan engkau telah menyelamatkan kami dari kesalahan kami Dari dosa-dosa yang sudah kami lakukan Di dalam pikiran perkataan dan perbuatan Melalui darah Tuhan Yesus Yang mengalir di atas bukit Kalvari Dosa kami dapat dihapus Karena itu ya Bapak berbelas kasihanlah kepada kami Ampunilah dosa kami Hapuskanlah semua pelanggaran kami Dan rohmu yang kudus Mengurapi kami Memberikan kami hikmat Supaya kami dapat belajar firmanmu Bukan hanya kami dapat mengerti Tapi memberikan kami kesempatan Untuk merenungkannya siang dan malam Bahkan kami dapat melakukan firmanmu Dan memberitakan firmanmu Sehingga lebih banyak lagi Orang yang percaya Yesus Terutama keluarga kami yang belum percaya Mereka bisa percaya Tuhan Yesus Ya Bapak tolonglah Jam kami belajar firmanmu Kiranya namamu dimuliakan Dengarkanlah doa kami Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami berterima kasih Dan berdoa Amin Nah Kita sudah belajar ya Tuhan Yesus Dia mengusir para pedagang Di mana? Di baik Allah Masih ingat? Kenapa dia mengusir para pedagang? Mengapa di baik Allah? Di gereja ada pedagang? Baid Allah Gereja bukan pasar Kenapa ada orang berdagang disitu? Karena yang menjaga baik Allah Itu disebut sebagai Imam-imam kepala Siapa mereka? Tolong ditulis ya Imam-imam Kepala Nah mereka ini yang menjaga baik Allah ya Paham ya? Imam-imam Nah Orang-orang yang berdagang di baik Allah Apa yang mereka berdagangkan? Satu Binatang Binatang kor Korban Jangan lupa ya Binatang-binatang korban ya Karena mereka Menjual ya Binatang-binatang korban itu Dengan harga yang mahal Apalagi yang mereka berdagangkan? Apa? Apa? Uang Kenapa uang? Kenapa uang baik Allah? Siapa tidak punya pen? Nah ini saya pinjam Kenapa uang dijual belikan di dalam baik Allah? Kenapa? Kenapa uang diperjualkan di dalam baik Allah? Mengapa? Karena Para imam-imam kepala yang menjaga baik Allah Mereka berkata begini Coba lihat Uang yang dipakai pada zaman Yesus Ada gambar siapa? Gambar Kaisar Ada gambar siapa? Kaisar Nah Kaisar siapa tuh? Siapa Kaisar? Kaisar Roma kan penyembah berhala Sehingga mereka berkata Nah uang yang seperti itu Yang ada gambarnya Kaisar Yang ada tulisan Kaisar Tidak boleh masuk ke dalam apa? Kantong Kantong apa? Kantong apa? Tidak boleh masuk ke dalam mana? Kantong Persembahan Tidak boleh Kenapa? Karena Kaisar menyembah Berhala Terus mereka bilang apa? Oh sekarang kami Jual uang Jual apa? Jual apa? Uang Ini tidak ada gambar Kaisar Tidak ada tulisan Kaisar Yang menyembah berhala Jadi barang siapa yang mau Memberikan persembahan pada Tuhan Harus membeli Uang Uang apa? Uang apa? Uang baik Allah Uang apa? Baik Allah Dan mereka jual Dengan harga yang bagaimana? Harga yang bagaimana mereka jual? Yang sangat mahal Sangat yang bagaimana? Sangat mahal Kenapa mereka lakukan semua itu? Mengapa? Untuk mencari Mencari apa? Uang untuk Untuk masuk ke dalam kantong mereka Nah Masih ingat ya Jadi Yesus Bagaimana? Mengusir Bagaimana? Perdagang-perdagang binatang Dan Tuhan Yesus juga Bagaimana? Mengusir Penukar-penukar uang Bahkan meja-meja Yang ada di Halaman baik Allah Ini bukan dalam baik Allah Dimana? Di Halaman baik Allah Meja-meja penukar uang Di bagaimana? Di Ditumbangkan Yesus Dan Yesus membuat apa? Seperti Kain Ya Seperti cambuk Tapi dari kain Untuk Mengusir mereka Nah Waktu mereka semua Diusir oleh Tuhan Yesus Apa yang terjadi? Siapa yang marah? Siapa? Karena yang berjualan itu siapa? Anak-anak buah dari Imam-imam kepala Wah Mereka Marah pada Yesus Mereka apa? Marah Kenapa marah? Karena pedagang-pedagang mereka Yang merupakan anak buah mereka Yang mencari untung Ya uangnya itu gampang kan? Gampang gak? Ya orang yang datang ke baik Allah kan banyak Dan mereka semua perlu beli binatang korban kan? Perlu beli gak? Harus beli Gak ada tempat lain beli Perlu tukar uang gak? Perlu Jadi uangnya bagaimana? Wah Imam-imam kepala itu jadi kaya Jadi apa? Kenapa mereka kaya? Karena mereka Menyalahgunakan Baik Allah Menyalahgunakan apa? Baik Allah Baik Allah itu Gereja itu Adalah tempat untuk apa? Apa? Apa arti ibadah? Sekarang ini banyak sekali Kita memakai kata ibadah Dari agama sebelah ya Kata ibadah Agama mana? Agama seberan Apa arti kata ibadah? Melayani Melayani Apa arti ibadah? Melayani Ada jamnya gak melayani? Carita Oh ibadah gereja kita jam 9 Betul gak? Ibadah ada jamnya gak? Kita bukan ibadah Tapi namanya apa? Kebaktian Atau apa? Per Te Pertemuan Seperti sekarang ini Perte Pertemuan Kalau ibadah apa? Saudara Ayong Tadi menyapu Itu ibadah Melayani Maham ya? Jangan salah Memakai kata Kata apa? Apa ibadah? Melayani Contohnya Tadi kamu Mengatur kamera Itu namanya ibadah Boleh gak kita bilang Ibadahnya jam sekian? Boleh Bukan Kita Sekarang adalah Pertemuan Nah Jadi pada saat Ya Rumah Tuhan ini Apa gunanya rumah Tuhan? Apa rumah Tuhan? Untuk Bertemu Anak-anak Tuhan Bertemu Anak-anak Tuhan Kita bertemu Karena Yesus berjanji Kalau ada 2-3 orang Bertemu dalam nama Yesus Coba ulangi Kata siapa? Tuhan Yesus berkata Kalau ada 2 atau 3 orang Bertemu Berkumpul Dalam nama Yesus Tuhan Yesus Hadir di situ Jadi disini ada Tuhan Yesus Tidak? Ada? Tapi dia tidak nampak Karena dia adalah roh Ya Tuhan Yesus di surga Tapi rohnya Mahahadir Rohnya apa? Mahadir Nah Jadi Apa gunanya Baik Allah? Apa gunanya gereja? Apa gunanya? Bukan pasar Gunanya apa? Satu Untuk Ini Orang-orang percaya Bertemu Dua Nah Kamu kalau lihat disini Apa yang Yesus lakukan? Di dalam baik Allah Yesus Bagaimana? Apa? Dia apa? Apa yang Yesus lakukan? Hah? Mengajar Bagus Ya Jadi Disini Menga Mengajar Seperti sekarang kan? Kalian orang banyak kan? Siapa yang mengajar? Saya Kenapa saya mengajar? Karena saya Mewakili Tuhan Yesus Paham? Untuk Mengajar Yang berikutnya Tuhan Yesus Apa? Apa kegunaan baik Allah? Bukan untuk berdagang Memberitakan Apa ini Injil? Injil adalah Kabar baik Tolong ditulis Kabar Apa kebar baik? Satu Tuhan Yesus Kristus Telah mati Untuk dosa-dosa kita Telah apa? Mati Kalau kamu lihat Injil Kamu ingat Salib Ingat apa? Salib Salib itu Yesus Mati untuk kita Satu ya Dua Karena dia sudah mati Di salib Dia dikubur Dia dikubur Tiga Pada hari ketiga Tuhan Yesus Bangkit dari kematian Itulah Injil Yang keempat apa cerita Dia sebagai bukti Dia sudah bangkit Dia menampakkan Diri Kepada murid-muridnya Yang sebanyak 10 kali Berapa kali? 10 kali Berapa kali? Dalam 40 hari Berapa? 40 hari Berapa kali? 10 Berapa hari? Berapa hari? 40 hari setelah itu Dia naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Itu Injil Jadi Tuhan Yesus Yang pertama Mengajar orang banyak Yang kedua Mengabarkan Injil Supaya kita percaya Injil Supaya kita percaya Yesus Supaya kita tidak Binasa Tetapi Memperoleh hidup yang kekal Yang ketiga Apa gunanya gereja Dan baik Allah? Dia Menyembuhkan Orang-orang sakit Masih ingat? Semua orang sakit Ada yang buta Ada yang timpang Ya Penyakit mereka Disembuhkan Yesus Penyakit Orang banyak Disembuhkan Yesus Tapi yang paling penting sekarang Yesus menyembuhkan apa? Penyakit rohani kita Menyembuhkan apa? Penyakit rohani kita Masing-masing kita punya Penyakit rohani Siapa yang bisa sembuhkan? Tuhan Yesus Nah ingat ya Jadi pada saat Tuhan Yesus Berada di baik Allah Dia kan melihat Ya Harusnya Di baik Allah itu Tempat orang belajar firman Tempat orang mendengarkan injil Tempat orang mendapatkan kesembuhan Yang keempat Baik Allah itu tempat apa? Rumah Doa Rumah apa? Rumah doa Jadi kalau kamu datang ke gereja Kamu duduk Kamu harus lebih dulu Berdoa 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 Tenangkan diri Kita berdoa Paham? Apa gunanya baik Allah? Untuk belajar firman Untuk memberitakan injil Untuk menyembuhkan orang sakit Dan tempat orang Berdoa Dengan segala bahasa Dengan apa? Ya tidak seperti agama tertentu Berdoanya harus dengan Bahasa tertentu saja Ya kan? Kalau kita tidak Kalau kita bisa bahasa Indonesia Berdoa dalam bahasa Indonesia Kalau kita bisa bahasa dayak Berdoa dengan bahasa Dayak Tuhan mengerti gak bahasa dayak? Mengerti gak? Paham Dia paham semua bahasa Kalau saya dengan bahasa Hakka Berdoa Tuhan paham gak? Paham Semua bahasa dia paham Gak perlu memakai satu bahasa Bahasa Ya Jadi Ingat ya Apa gunanya gereja? Ada empat Tempat orang-orang bertemu Setelah bertemu Mereka belajar firman Mereka mendengarkan injil Mereka disembuhkan penyakit-penyakitnya Dan mereka Berdoa Saya bertanya Sudah berdoa belum di gereja? Ada berdoa di gereja? Apa yang kamu doakan? Kamu catat Ya Bapak Saya minta Supaya Engkau Memberikan saya Yang saya perlukan Kalau kamu minta Apa yang kamu perlukan Tuhan pasti menyediakan Coba ulangi Kalau saya Berdoa Untuk Apa yang saya Perlukan Pasti Tuhan Menyediakan Bukan apa yang saya inginkan Loh Beda ya Apa yang saya Inginkan dengan yang saya perlukan Beda gak? Beda ya Kalau keinginan manusia kan banyak ya Kalau keperluan kita Pasti Tuhan Menyediakan Oke Berdoa itu Tahu gak gimana caranya? 5S Tulis Apa 5S? Sapa Bapak Sesal Dosa Syukur Anugerah Terus Saudara Saudari Didoakan dulu Baru diri sendiri Kemudian Selesaikan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Baru Amin Kita berdoa Kepada siapa? Bapak kami Di surga Ampuni Dosa saya Karena saya Berdosa Kalau ada dosa Doa kita Terhalang Kalau ada dosa apa? Doa kita Terhalang Terus Yang ketiga Syukur Ya kita jarang bersyukur Berdoa itu bukan hanya minta loh Bukan hanya minta Tetapi berdoa harus Bersyukur Berterima kasih Apa doa? 5S 5S Sapa Bapak Sesal dosa Syukur Anugerah Saudara Saudari Kita doakan dulu Kita doakan orang lain dulu Baru terakhir Baru terakhir Berdoa Untuk diri sendiri Tapi jangan lupa Berdoa juga Untuk Gereja Dan negara Gereja Dan Negara Yang terakhir Selesaikan Di dalam Nama Tuhan Yesus Nah Mari kita Kembali Membuka Pelajaran kita Hari ini Jadi pada saat Yesus Sudah mengusir Para pedagang Sudah mengusir Siapa? Para pedagang Siapa yang marah? Imam-imam kepala Tapi mereka mencari Yesus Bukan seorang diri Mereka sekarang Mengeroyok Yesus Ditambah Dengan siapa? Di situ Siapa lagi? Tua-tua Ahli-ahli Taurat Yang kita sebut Sebagai apa? Pemimpin T-A-I T-A-I Tua-tua Ahli Taurat Imam kepala Apa bacanya T-A-I? T-A-I Walaupun mereka Pemimpin Tapi busuk Bu Kenapa busuk? Mereka Yang dipikirkan Bukan Kepentingan Dari Orang banyak Tapi yang mereka pikirkan apa? Duit Mereka sekarang Berkelompok Berkomplotan Untuk Menyerang Yesus Menyerang Nah sekarang Apa yang mereka lakukan ketika ketemu dengan Yesus? Tiara Mereka Ingin Menjatuhkan Yesus dengan pertanyaan Dengan apa? Pertanyaan Apa pertanyaan mereka? Coba Coba baca Satu Dua Tiga Katakanlah Kepada kami Dengan kuasa manakah Engkau Melakukan hal-hal itu Terus Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu Sehingga engkau Melakukan hal-hal itu Yaitu Berani Kamu mengusir pedagang-pedagang Yang ada di baik para Jadi para pemimpin TA ini Menjadikan tempat doa Yang harusnya sunyi Menjadi apa? Seperti pasar Kamu pernah ke pasar? Apa ciri khas pasar? Hah? Ribut Ribut Harusnya sepi kan? Kalau sepi bisa untuk apa? Berdoa Berdoa Tapi mereka buatnya di pasar Kamu bayangkan ya Nah Pedagang-pedagang itu setelah diusir Nah sekarang Tuhan Yesus bisa gak jawab pertanyaan? Kenapa orang bertanya? Kamu pernah bertanya gak? Maria Kapan kamu bertanya? Terakhir kamu bertanya pada siapa? Apa pertanyaan kamu? Apa pertanyaannya? Kepada siapa kamu bertanya? Kenapa kita bertanya? Karena kita Ingin Ingin tahu Kita tidak tahu Misalnya Kamu bertanya Pak Gang yang namanya citra Dimana ya pak? Gang Gang citra Ya kan? Kita bertanya Nah Tetapi Pertanyaan mereka disini Mereka ingin Menjatuhkan Yesus Bagaimana? Nah Mereka bertanya pada Yesus Wasamu dari mana? Yesus Apa yang Yesus lakukan? Coba kamu sekarang buka Ada Dua cara Kalau kita ditanya Ada dua cara Menghadapi pertanyaan Cara pertama Coba kamu lihat Dalam Amsal Ya Buka di HP-nya Ya Dalam apa? Amsal Dua puluh enam Nah pertama Ayat empat Setelah itu Ayat lima Amsal dua enam Ya Amsal dua enam Ayat empat dulu ya Kita baca Amsal Dua enam Ayat empat Mari kita baca Tiga Dua satu Jangan Menjawab Orang bebal Menurut Kebodohannya Supaya Jangan Engkau sendiri Menjadi sama Dengan dia Tapi yang kedua Jawablah Orang bebal Menurut kebodohannya Supaya Jangan Dia menganggap Dirinya bijak Jadi orang bebal Orang bodoh Kalau bertanya Kita jawab Atau gak jawab Yang pertama Bilang jangan jawab Tapi yang kedua Kok bilang Jawab Yang benar Yang mana Kalau Orang bodoh Bertanya Kepada kamu Pertanyaannya bodoh Kamu jawab Kamu jadi orang bodoh Kan Jadi jangan usah Dijawab Itu yang pertama Nah yang kedua Kalau orang bodoh Bertanya Kamu kalau Menjawab Dia Kamu menjawab Dia supaya Bagaimana Dia tahu Dia orang bodoh Ya ulangi ya Satu Satu Kalau orang bodoh Bertanya Kamu Diam Gak usah Jawab Kalau kamu layani Kamu sama bodohnya Dengan orang bodoh Paham Yang pertama ya Amsal 26 Eh 4 Apa Kalau ada orang bodoh Bertanya pada kamu Kamu Jangan jawab Karena kalau kamu jawab Kamu menjadi Sama bodohnya Dengan orang Bodoh Yang kedua Kalau orang bodoh Bertanya dengan Pertanyaan bodoh Kamu jawab dia Supaya dia tahu Dia orang bodoh Jadi Tuhan Yesus disini Bagaimana Ketika ditanya Dari manakah Kuasamu Tuhan Yesus Nah Yesus Menjawab tidak Jawab Yesus Kepada mereka Jadi Yesus menjawab Kalau menjawab Berarti Yesus Menggunakan Ayat 5 kan Jawablah orang bebal Menurut kebodohannya Supaya jangan Dia menganggap Dirinya bijak Jadi Yesus bagaimana Menggunakan Ayat berapa Amsal 26 Ayat 5 Dia menjawab Orang bebal Menurut Kebodohannya Supaya Jangan Pemimpin TAI Menganggap Diri mereka Orang pintar Nah sekarang Bagaimana Jawab Yesus Apa jawab Yesus Mari kita baca Aku juga Akan Mengajukan Satu pertanyaan Kepadamu Dan jikalau Kamu memberi Jawabnya Kepadaku Aku akan Mengatakan juga Kepada kamu Dengan kuasa Manakah Aku melakukan Hal-hal itu Jadi Yesus Bertanya Untuk Menjawab pertanyaan Bertanya Untuk Menjawab Pertanyaan Apa pertanyaan Yesus Pada mereka Jadi begini ya Bahasa Inggrisnya Answer the question With question Answer The question With question Repeat Answer The question With question Apa pertanyaan Yesus Coba dilihat Dari manakah Baptisan Yohanes Jadi Yesus Bertanya Pertanyaannya apa Baptisan Yohanes Yesus bertanya Dari Surga Atau dari Manusia Siapa Yohanes 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 itu Membaptis Yang Merupakan Imam Berupakan apa Imam Dia membaptis Begitu banyak orang Sebagai tanda Tanda apa Tanda Pertobatan Tanda apa Tanda apa Toba Jadi kamu sudah Dibaptis Jadi kamu sudah dibaptis Belum Mengapa kamu dibaptis Mengatakan pada orang Saya sudah Bertobat Saya sudah apa Apa bertobat Tidak mengulangi Perbuatan Dosa Contohnya Ya Orang yang berjina Tidak berjina lagi Raja Daud Dia pernah rebut Rebut istri orang kan Setelah itu dia Apakah dia Ngambil istri orang lagi Tidak Ya Dulu mencuri Tapi sekarang tidak mencuri lagi Seperti siapa Siapa Yang dulu mencuri Tidak mencuri lagi Sakius Siapa Sakius Nah Jadi Siapa yang Dulu berjina Sekarang tidak berjina lagi Perempuan yang ditangkap Ya Dan dia tidak berjina lagi Ya Yesus bilang Aku pun tidak menghukum kau Ya Kamu boleh pulang Tapi jangan Berbuat dosa lagi Apa itu bertobat Setelah kita percaya Yesus Kita tidak lagi Mengulangi dosa Yang pernah kita lakukan Paham Itu namanya Bertobat Jadi Baptisan Yohanes Adalah tanda Orang sudah bertobat Tetapi Tuhan berkata Pada Yohanes Ya waktu kamu Membaptis orang Syaratnya harus bertobat Kalau orang tidak bertobat Ya seperti pemimpin TAI Minta dibaptis oleh Yohanes Ya apakah Yohanes Membaptis mereka Tidak mau Kenapa Yohanes tahu Mereka tidak bertobat Yohanes bilang Enggak Saya tidak mau Membaptis kalian Karena kalian seperti Ular berudah Yang cahat Kalian pulang Dia tidak mau Membaptis Walaupun pemimpin Berani dia ya Sama pemimpinnya Tetapi Satu hari Datangnya Yesus Dia tidak berani Membaptis Yesus Dia mengatakan Yesus Engkau harus Makin bertambah Aku harus Makin berkurang Engkau yang harus Membaptis saya Bukan saya yang Membaptis kamu Yesus Bahkan dia bilang Yesus itu Aku membungkuk Membuka tali Sepatunya pun Aku tidak layak Yesus sudah ada Sebelum aku ada Padahal umur Yohanes Lebih tua Daripada Yesus Kok bisa Kenapa Karena Yohanes Umurnya itu Dia adalah sepupu Yesus loh Sepupu Yesus umurnya Yohanes Enam bulan Lebih tua Daripada Yesus Tapi Tuhan Pernah berpesan Pada Yohanes Kalau nanti Kamu bertemu Dengan Yang namanya Kristus Yang namanya Mesias Yang diurapi Yang diurapi Karena Kristus itu adalah Nabi Kristus itu adalah Imam Kristus adalah Raja Kenapa dia Nabi Karena dia menyampaikan Firman pada kita Kenapa Imam Karena dia mati Untuk dosa kita Kenapa dia raja Karena dia mengalahkan Kematian Mengalahkan apa Musuh terakhir kita Adalah Kematian Nah Dikatakan pada Yohanes Waktu kamu Membaptis Tuhan Yesus Kristus Itu Langit akan Terbuka Langit akan apa Ter Buka Dan akan apa Yang terjadi Kamu akan melihat apa Rauh kudus Turun dalam Bentuk burung merpati Keatas Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus Dibaptis bukan Karena dia Bertobat Bukan Tetapi Tuhan Yesus Waktu dibaptis Karena Yohanes Pembaptis Adalah Imam Adalah siapa Imam Dia membaptis Yesus Dia Mengurapi Apa Mengurapi Yesus Pada Saat Yesus Umurnya 30 tahun Berapa Kalau kamu Baca Alkitab Ya Cerita Tentang Yesus Terakhir Waktu dia masih Kecil Usia Yesus Itu 12 tahun Berapa Umur 12 Jadi umur Yesus Dari 12 Tahun Sampai 29 Tahun Apa Apa Yang Terjadi Di Kota Najaret Itu Di Deda Najaret Tidak Disebut Apapun Juga Kenapa Karena Yesus Sebagai Nabi Sebagai Imam Sebagai Raja Dia Baru Boleh Melayani Kalau Umurnya Sudah Berapa Tahun 30 Tahun Ya Jadi Ada Cerita Yang Palsu Ya Dari Injil Injil Palsu Dikatakan Yesus Ya Pada Saat Dia Masih Kecil Dia Suka Bermain Dengan Kawan Jadi Mereka Bikin Mainan Dari Tanah Liat Mereka Bikin Namanya Apa Ayam Dari Tanah Liat Waktu Yesus Membuat Ayam Dari Tanah Liat Yesus Bilang Ayam Ayam Tanah Liat Jadilah Ayam Tanah Liat Jadi Ayam Kawan Kawannya Nggak Bisa Kawan Kawannya Nangis Yesus Membuli Kami Apakah Seperti Itu Itu Namanya Cerita Palsu Apa Karena Yesus Dari Umur 12 Sampai Umur 29 Dia Sama Sekali Tidak Melakukan Muji Muji Kapan Yang pertama Melakukan Muji Kapan Di Kota Namanya Kana Apa Muji Jadi Yang pertama Air Diubah Menjadi Air Anggur Selama Dia Berada Di Rumahnya Yusuf Maria Yang Miskin Tukang Kayu Dia Tidak Pernah Melakukan Satupun Muji Jat Ya Karena Apa Karena Tuhan Yesus Dia Adalah Konsisten Dengan Firman Tuhan Nabi Imam Raja Harus Mulai Melayani Pada Saat Dia Ubur 30 Jadi Waktu Dia Ubur 30 Sebelum Dia Melayani Dia Datang Kepada Siapa Yohanes Pembaptis Binta Untuk Dibaptis Seperti Diorapi Dia Apa Yaitu Zaman dulu Nabi Imam Raja Sebelum Mereka Melayani Jadi Imam Itu Harus Menuangkan Minyak Jaitun Keatas Imam Nabi Raja Sebelum Dia Mulai Melayani Paham Dengan Apa Minyak Apa Minyak Urapan Minyak Jatun Dituangkan Ke Kepalanya Tapi Yesus Bukan Dengan Minyak Tapi Dengan Air Diambil Oleh Yohanes Pembaptis Dan Dituangkan Ke atas Kepalanya Yesus Jadi Begitu Yesus Selesai Dibaptis Dia keluar Dari Air Bukan Diselam Apa Yang Terjadi Ada Suara Dari Surga Yang Mengatakan Inilah Putraku Yang Kukasihi Kepadanya Berkenan Dan Langit Terbuka Dan Roh Kudus Turun Dalam Bentuk Burung Merpati Ke atas Tuhan Yesus Jadi Yesus Adalah Kristus Nabi Imam Raja Yang Sudah Diorapi Oleh Siapa Yohanes Pembaptis Jadi Yohanes Pembaptis Tidak ada Orang Yang Tidak Mengenal Dia Karena Waktu Dia Melayani Sebagai Pembaptis Itu Begitu Banyak Orang Datang Dibaptis Oleh Yohanes Pembaptis Semua Orang Tau Siapa Yohanes Pembaptis Jadi Yesus Bertanya Pada Mereka Katakan Padaku Baptisan Yohanes Itu Dari Surga Atau Dari Manusia Kalau Mereka Jujur Mereka Jawab Apa Dari Mana Mereka Tau Nggak Cara Menjawab Nya Mereka Tau Nggak Jawab Nya Hah Masa Nggak Tau Pertanyaan Jelaskan Baptisan Yohanes Dari Surga Atau Dari Manusia Tau Nggak Semua Orang Tau Bahwa Baptisan Yohanes Itu Dari Dari Surga Pemimpin Tai Tau Nggak Tau Tapi Kenapa Mereka Mereka Mau Jawab Nggak Apa Yang Mereka Bahas Disitu Mereka Memperbincangkannya Diantara Mereka Dan Berkata Jikalau Kita Katakan Dari Surga Ya Memang Dari Surga Ia Akan Berkata Kepada Kita Kalau Begitu Mengapa Kamu Tidak Percaya Kepadanya Kepada Yohanes Membaptis Tetapi Jikalau Kita Katakan Dari Manusia Wah Apa Yang Terjadi Rakyat Bisa Marah Dan Melempari Kita Dengan Batu Ya kan Kan Semua orang Tau Baptisan Yohanes Dari Mana Dari Surga Kenapa Dari Surga Karena Banyak Orang Bertobat Banyak Apa Banyak Orang Apa Kenapa Kamu Datang Ke Gereja Supaya Bisa Bertobat Supaya Apa Iya Kita Semua orang Berdosa Kalau Terus Berdosa Bagaimana Kita Sengsara Kita Dihukum Paham Jadi Kalau Kita Bisa Hidup Dengan Bertobat Kita Akan Semakin Diberkati Tuhan Mau Hidup Dengan Bertobat Mau Enggak Iya Oke Jadi Mereka Ini Berbincang Bincang Mereka Tahu Jawabannya Adalah Baptisan Yohanes Pasti Dari Apa Kenapa Dari Sorga Karena Banyak Orang Yang Bertobat Bapak Bapak Yang Jahat Jadi Baik Siapa Yang Buat Bapak Jahat Anak Jahat Jadi Baik Siapa Siapa Bisa Bikin Orang Jahat Jadi Baik Siapa Tuhan Dengan Apa Mengubah Lubuk Jantungnya Siapa Bisa Ngubah Lubuk Jantung Kita Yang Jahat Jadi Baik Hanya Tuhan Yesus Jadi Baptisan Yohanes Dari Mana Kenapa Dari Sorga Apa Syaratnya Dibaptis Harus Sungguh Sungguh Bertobat Jadi Banyak Orang Bertobat Banyak Ribuan Yang Bertobat Dikatakan Ya Walaupun Dia Dibadang Burun Orang Datang Kepada Dia Dibaptis Semua Ya Bapak Yang Jahat Jadi Baik Anak Yang Jahat Jadi Baik Tapi Apa Yang Mereka Lakukan Mereka Takut Pada Orang Banyak Sebab Semua Orang Semua Orang Tahu Yakin Percaya Dan Menganggap Yohanes Itu Betul Betul Adalah Nabi Dan Imam Kenapa Banyak Orang Bertobat Kenapa Kamu bilang Gereja ini Maju Karena Banyak Orang Di Gereja Ini Bertobat Tahu Ya Kenapa Gerejanya Maju Banyak Orang Bertobat Kenapa Kamu Maju Karena Kamu Bertobat Paham Ya Ini Yang Orang Tahu Jadi Apa Yang Mereka Lakukan Lalu Mereka Menjawab Yesus Nah Mereka Bohong Mereka Tahu Bila Tahu Mereka Apa Bohong Kalau Orang Tahu Bila Tahu Namanya Apa Bohong Atau Munafik Apa Munafik Ini Mereka Bila Apa Sama Yesus Kami Para Pemimpin TAI Tua-tua Alitarimam Yang kepala Apa Yang katakan Kepada Yesus Kami Tidak Tahu Dari Mana Baktisan Itu Dan Yesus Berkata Pada Mereka Jikalau Demikian Aku Juga Tidak Mengatakan Kepadamu Dengan Kuasa Mereka Aku Melakukan Hal Hal Itu Answer The Question With Question Kitab Amsal Pasal 26 Ayat 5 Jawablah Orang Bebal Bagaimana Sesuai Dengan Kebebalannya Supaya Mereka Jangan Menganggap Diri Meneka Pijak Ini Yang Dilakukan Yesus Tapi Kalau Ada Orang Bebal Memberikan Kamu Pertanyaan Bebal Kamu Tidak Menjawab Dia Sama Sekali Contohnya Yesus Waktu Dia Adili Oleh Herodes Dia Adili Apa Banyak Pertanyaan Herodes Raja Yesus Apa Sama Sekali Diam Sama Sekali Diam Artinya Begini Kalau Orang Ngejek Kamu Kamu Balas Tidak Tiara Bego Kamu Balas Kau Lebih Bego Tiara Jelek Kau Lebih Jelek Akhirnya Dia Bebal Kamu Jadi Bebal Kalau Orang Bodoh Bilang Bodoh Sama Kamu Kamu Layani Tidak Melayani Jangan Melayani Orang Bodoh Dengan Kebodohannya Sehingga Kamu Jadi Sama Sama Bodoh Kalau Mau Layani Tanya Balik Tanya Dengan Pertanyaan Menjawab Pertanyaan Mereka Pertanya Dari Mana Kuasamu Yesus Yesus Bila Baptisan Yohanes Dari Surga Atau Dari Manusia Mereka Tau Dari Mana Tau Dari Mana Dari Surga Pasti Semua Orang Tau Dan Mereka Kenapa Tidak Mau Bilang Dari Surga Karena Mereka Bilang Kalau Surga Kok Kamu Tidak Percaya Sama Yohanes Yang Sudah Membaptis Aku Tapi Kalau Mereka Bilang Dari Manusia Mereka Takut Tuga Karena Bisa Dilempari Batu Semua Orang Tau Yohanes Adalah Nabi Akhirnya Mereka Bila Apa Kami Tidak Tau Jadi Orang Semua Bingung Pemimpin Ini Begok Banget Kau Tidak Tau Baktisan Dari Yohanes Anak Kecil Tau Jadi Mereka Mengakui Diri Mereka Bukan Orang Bijak Tapi Orang Bodoh Kenapa Sudah Tau Bilang Gata Tau Orang Munafik Paham Ya Dari Mana Kuasa Yesus Dari Karena Dia Nabi Imam Raja Sebelum Dia Melayani Umur Berapa 30 Dia Harus Di Urapi Dengan Cara Dibaptis Dari Umur 12 Sampai 29 Ada Nggak Dia Mujijat Kenapa Karena Dia Ikut Aturan Tuhan Ikut Apa Kalau Ada Cerita Bohong Yesus Bikin Ayam Dari Tanah Lihat Dia Bikin Ayamnya Hidup Nah Kawannya Nangis Betul Nggak Betul Injil Palsu Injil Banyak Injil Palsu Injil Barnabas Injil Petrus Dan Sebagainya Oke Sekarang Kita Berdiri Kita Berdoa Mari Bapak Di Surga Kami Bersyukur Kami Dapat Belajar Dari Tuhan Yesus Dimana Kami Harus Menjawab Orang Bebal Sesuai Dengan Kebebalan Mereka Sehingga Mereka Tidak Menyangka Diri Mereka Bijak Seperti Yang Yesus Sudah Lakukan Kepada Para Pemimpin TAI Ya Bapak Tolonglah Kami Seperti Kami Bertobat Tidak Seperti Para Pemimpin Pemimpin Itu Yang Tahu Tapi Bilang Tidak Tahu Kiranya Kami Dapat Sungguh Sungguh Tahu Akan Firman Berkatilah Kami Sampai Kami Lebih Banyak Belajar Firman Sehingga Kami Dapat Menjadi Saksi Yesus Dan Lebih Banyak Lagi Orang Di Rumah Kami Yang Percaya Pada Tuhan Yesus Kami Serahkan Hidup Kami 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 Akan Pulang Setelah Perjalanan Kami Tolonglah Ya Bapak Keluarga Kami Orang Tua Dari Para Peserta CMC Baik Bapak Mereka Mama Mereka Kiranya Engkau Melindungi Mereka Semua Seluruh Keluarga Besar Mereka Demikianlah Doa Kami Dalam Nama Yesus Kami Mau Mengucapkan Doa Bapak Kami Yang Berbunyi Bapak Kami Yang Di Surga Datang Kerajaan Dilaksanakan Kedak Di Bumi Seperti Surga Berikan Kami Pada Hari Makan Kami Seperti Kami Mengampuni Orang Yang Peserta Kami Dan Jangan Lama Kami Penjuruan Kami Dari Yang Cahat Kami Kerajaan Kerajaan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Laman Amin Silahkan Duduk Doa Tuduh CMC Kita Selesai